Intro Halo sahabat rohani Jumpa lagi di Santapan Rohani pada hari ini Mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan Yesus Kristus Tuhan kita Kiranya menyertai-Mu Amin Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini Tertulis di dalam Filipi pasal 4 Ayatnya yang ke-13 Demikian bunyi firman Tuhan Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia Yang memberikan kekuatan kepada aku Saudara Pada zaman ini semakin banyak orang yang pasrah dan bahkan menyerah Kepada keadaan hidupnya Seolah tidak sanggup berjuang menjalani kehidupan ini Merasa telah gagal Sehingga mampu berbuat nekat Hari ini Hari ini Paulus memberikan peneguhan Pengharapan Pengharapan dan penyemangatan Kepada kita Kepada kita yang merasa sudah hampir-hampir menyerah dan putus asa Paulus mengajarkan bagaimana menghadapi perkara kehidupan ini Dia berkata Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada aku Dengan perkataan ini Paulus Seolah-olah menekankan Saya sanggup melakukan Dan saya sanggup menghadapi segala sesuatu Karena kekuatan yang aku dapat Dari Tuhan Yesus Kristus Apa yang dia maksudkan dengan segala perkara Yaitu segala bentuk masalah Segala rupa-rupa perkumulan Segala bentuk tantangan dan rintangan Berbagai keadaan dan berbagai situasi kehidupan Jika kita melihat Paulus adalah Orang yang memiliki perjuangan Yang sangat keras dan hebat Dalam kehidupannya Pada saat memberitakan berita Injil Dia mengalami banyak penderitaan Dicaci, dimaki, divitnah, dikejar-kejar, ditangkap, dan dipenjara Bahkan dia sakit-sakitan Namun dia tidak pernah menyerah Pada keadaan itu Tetapi dia berkata Saya sanggup menghadapi segala keadaan Saya sanggup menghadapi segala situasi Jadi dia tidak menyerah pada keadaan Tetapi dengan iman Dengan pengharapan Dan dengan kerja keras Dia berusaha mengalahkan keadaan hidupnya Dia berjuang memberitakan Injil Dengan setia Sehingga dia boleh bertahan Dan akhirnya Boleh sukses Dalam penyertaan Tuhan Memberitakan Injil Lalu dari mana kekuatan yang dia miliki? Allah yang menggerakkan dia Dengan cara memberi kekuatan kepadanya Dia mengakui Sanggup melakukan pelayanan Memberitakan Injil Semata-mata Karena mendapat bantuan dan sokongan Dari Tuhan semata Yaitu Yesus Kristus Yang dia beritakan Dalam 2 Korin 4 ayat 7b Dia berkata Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu Berasal dari Allah Bukan dari diri kami Dia mengandalkan Tuhan Tanpa tangan Tuhan yang menolong dia Dia adalah orang yang sangat ringkih Malah di awal 2 Korin 4 ayat 7 itu Paulus menggambarkan keringkihannya Dengan menganalogikan dirinya seperti bejana tanah liat Yang sangat rapuh Mudah becah Sensitif Dia sanggup Hanya karena ada Tuhan Yang menyokongnya Sahabat rohani Sarohah yang terkasih Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Saudara Merasa hidupmu ringkih Merasa hidupmu Sangat rapuh Karena menghadapi berbagai kesulitan Terima kasih Hampir menyerah Dan apapun Dan situasi bagaimanapun Kuasa Kristus memampukan saudara lebih kuat Bukan dengan kekuatanmu Kamu dapat menghadapi dan menjalani hidupmu ini Tetapi dengan tupangan Tuhan Dengan Kristus yang adalah sokongan dan kuat kita Maka serahkanlah segala bebanmu kepada Yesus Sebutkan dalam doamu Dalam doa-doa kita Saudaraku Berserah kepada Yesus Tubuh, roh, dan jiwaku Ku kasihi Ku percaya Ku ikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Kepadamu Juru selamat Aku berserah Mari Menghadapi segala keadaan Segala situasi hidup kita Dengan berpedoman kepada iman Paulus Katakan Dalam dirita Aku kuat Dalam sulit Aku perkasa Saya sanggup Karena kekuatan Tuhan Yesus Kristus Itulah yang saya andalkan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton